Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ibu Indri Tika Meyanti di mata pelajaran Bahasa Indonesia Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya Nah materi kita kali ini mengembangkan isi teks eksposisi Teks eksposisi yang akan dikembangkan baik dalam bentuk sederhana yaitu paragraf maupun dalam bentuk yang lebih lengkap yaitu teks memerlukan kriteria atau standar teks yang berkualitas Menurut Hasan Alwi, paragraf atau teks yang baik sekurang-kurangnya memiliki 5 ciri yaitu sebagai berikut Yang pertama, kesatuan Kesatuan bentuk apabila dalam satu paragraf dikendalikan oleh satu gagasan utama Kemudian yang kedua, kepaduan Kepaduan terbentuk apabila dalam satu paragraf saling berkaitan satu sama lain sehingga terjalin secara logis dan gramatikal Kemudian yang ketiga, ketuntasan Paragraf dikatakan baik jika telah menyampaikan ide secara tuntas Ketuntasan ditentukan oleh kesempurnaan ide yang dibahas bukan oleh jumlah kalimatnya Kemudian yang keempat, konsistensi sudut pandang Seorang penulis harus menentukan sudut pandang dalam membahas permasalahan yang diutarakan Hal ini dipatuhi sampai berakhir permasalahan yang dibahas Contohnya, penggunaan kata kamu Anda atau kita harus konsisten sampai kalimat terakhir Nah yang kelima, keruntutan Penyajian kalimat yang runtut merupakan syarat pembuatan paragraf yang baik Contohnya, dengan menggunakan urutan waktu, tempat, sebab akibat, atau yang lainnya Nah itu tadi, lima ciri paragraf atau teks yang baik menurut Hasan Alwi Pengembangan teks eksposisi dapat dilakukan dalam bentuk Lisan Dan juga Tulisan Digolongkan eksposisi lisan apabila pengembangan teks menggunakan tuturan Sedangkan digolongkan dalam eksposisi tulisan apabila pengembangan teks eksposisi dilakukan secara tertulis atau dalam bentuk paragraf-paragraf Nah itu tadi, pengembangan teks eksposisi dapat dilakukan dalam bentuk lisan maupun tulisan Nah berdasarkan jenisnya, teks eksposisi dibagi menjadi sembilan Nah kemarin kita sudah pernah belajar tentang jenis-jenis teks eksposisi Masih ingat ya Nah jika lupa, buka lagi catatannya Nah jenis-jenis teks eksposisi ada apa saja? Ada definisi, proses, klarifikasi, ilustrasi, perbandingan, laporan, analog, repetisi, dan sebab akibat Nah itu tadi sembilan jenis teks eksposisi Nah dari sembilan jenis teks eksposisi tersebut memiliki metode pengembangannya itu berbeda-beda Dari teks eksposisi, definisi, ilustrasi, proses, klarifikasi, dan lainnya itu Metode pengembangannya itu berbeda-beda Nah ada apa saja sih metodenya? Nah berikut metode-metode untuk pengembangan masing-masing jenis teks eksposisi Nah yang pertama ada metode pembatasan pengertian Nah metode ini untuk eksposisi definisi Yang kedua ada metode prosedural Nah metode prosedural ini metode pengembangan untuk eksposisi proses Nah yang ketiga ada metode penggolongan Nah ini metode pengembangan untuk eksposisi klarifikasi Nah yang keempat ada metode contoh Nah metode contoh ini untuk eksposisi ilustrasi Nah yang kelima ada metode pembandingan atau komparasi Nah metode pembandingan atau komparasi ini adalah untuk eksposisi perbandingan Yang keenam ada metode pengenalan ciri Nah ini metode pengembangan untuk eksposisi laporan Yang ketujuh ada metode pengulangan Nah ini metode pengembangan untuk eksposisi repetisi Yang kedelapan ada metode sebab-akibat Nah ini pengembangan untuk eksposisi sebab-akibat Yang kesembilan ada metode menyamakan Nah ini metode pengembangan untuk eksposisi analogi Nah itu tadi metode-metode pengembangan untuk masing-masing jenis teks eksposisi Nah ini ada contoh model pengembangan paragraf teks eksposisi Nah ini ada jenis paragrafnya Ini ada metode pengembangannya Kemudian ada contoh teks paragrafnya Nah disini ada contoh paragraf sebab-akibat Jenis paragraf sebab-akibat Nah disini ada metode pengembangannya Nah untuk metode pengembangan paragraf sebab-akibat ini Penggambaran sebab-akibat Nah ini contoh teks paragraf eksposisinya Pengangguran yang timbul akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan Nah disini kan ada akibat kan Nah ini ada contoh-contoh yang lainnya Ini ada contohnya untuk sembilan jenis paragraf Atau sembilan jenis teks eksposisi Bisa kalian amati Bisa kalian pelajari sendiri ya Nah itu tadi materi tentang mengembangkan isi teks eksposisi Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya